Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Menjelang malam ini Ustaz Menjelang subuh lagi Ustaz Tentunya kan kita Ada Waktu sahur Ustaz Waktu sahur Kemudian juga tentunya ini berkaitan dengan Puasa Sebagian orang Ustaz ada yang Apa ya, dia itu gak bisa Puasa kalau gak sahur Tapi ada juga orang Yang dia gak bisa sahur Karena gak bisa bangun Sahur ya Sahur itu dia Kalau dia kita katakan sahur Kalau dalam masa Arab ya Dia makanannya Kalau suhur Waktu pagi Waktu pagi makan Karena suhur Atau sahar Dalam masa Arab Dia akhir malam Karena malam itu dibagi-bagi Dalam masa Arab ya Kayak ada Ghosak Sahar Itu indahnya bahasa Arab ya Kalau secara umum dia Layl Berarti malam itu Dari Terbenam matahari Sampai Sebelum Terbit Fajar Fajar sodik Kalau sahur itu akhir malam Assalamualaikum 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 makanan tuh sahur nih berada nasi meroti yang biasa makan nasi ya makan nasi lah kalau yang nggak bisa ya nggak bisa makan nasi ya ngunyah roti ada juga yang dia bisa makan apa-apa minum aja ya juga ya puasa kosong silahnya enggak ya puasa kosong ya Ustaz tadi lagi bahas tentang waktu sahur jadi kalau saat kalau jam segini nih jam tiga ada wala sih boleh nggak lihat makan jam tiga nih kemah-mahari kampung lah sekalian misalkan jam 11 sebelum tidur dia udah sahur duluan biar nanti terganggu tidur ya berasa sahur itu dia sesuai apanya sesuai maknanya atau sesuai katanya dia dia adalah akhir malam kalau seorang mengatakan dia sahur jam tiga itu tidak itu belum akhir malam kita katakan dua pertiga malam ya dua pertiga malam itu jam berapa saat kalau kita ini ini main dan jam 2 ke jam 3 seperti itu paslah ini ini bisa-bisalah ini namun yang lebih afdol ya kalau sahur itu tetap diakhirkan akhirnya kita akhirkan sahur itu ya ini diakhirkan ketika mau keluar matahari atau cuman atau pas azan ke sebelumnya akhir-akhir kan waktunya sebelum masuk waktu subuh sebelum terbit pajar sodik ya karena kalau sudah terbit pajar sodik disitulah awalnya awal seorang harus imsak menahan diri dari makan dan minum nah sedih imsak sendiri tersebut ya gimana kita kan enggak ada teropong nih lihat imsak-imsak apain cahaya-cahaya itu ini gimana nandainya penting juga ya nandainya atau ketika sebagian musid ada bilang waktunya imsak ibu-ibu bapak-bapak sudah makannya minumnya sudah nih waktu imsak nih gitu apa itu apakah tandanya yang lain imsak itu setelahnya dia yang benar ya menahan dari kapan kita menahan makan dan minum itu ya ya dari terbit pajar sodik yaitu masuknya awal subuh jadi ketika seorang muazzin sudah azan maka dari situlah kita harus sudah menahan kecuali ada ruksoh ya bagi orang-orang yang sedang makan namun seorang muazzin sudah azan maka tidak dibolehkan bagi dia menghabiskan makanannya tanpa menambahnya menambah tuh ini misalnya nih sana bungkus nasi nih satu bungkus nih udah kita buka nih baru setengah nih kita habiskan semua ya kita habiskan karena kalau tidak kita habiskan ada keburukan yang akan terjadi seperti muazzin makanan tapi jangan nambah tapi jangan kebiasaan juga lah saya dan tidak boleh disengaja ya Oh tidak boleh disengaja kadang udah distelnya kan sebelum azan tambah dulu lah ini tapi kalau sekarang tuh gimana Ustaz kan ada teknologi kan canggih waktu azan itu kan udah berbagai di aplikasi ada Ustaz kita tahu aja yang subuh misalkan jam lima lewat lima ada pemberitahuan sementara azan di masjid jam lima udah aja artinya lima menit lagi beda lima menit sama aplikasi ini Ustaz nah kira-kira mana harus kita ambil gitu ya yang sudah disepakati ya biasanya kan sudah ada jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian ya Kementerian agama maka itulah patokan kita ya karena mereka menentukan jadwal itu berdasarkan penelitian-penelitian dan juga hasil musyawarah tentunya ya maka itu yang kita ikuti ada pun yang di HP dan sebagainya itu hanya penguat saja ya penentu ya sesuai yang tertulis yang sudah disepakati oleh Kementerian agama kita seperti itu ya jadi ya berbicara tentang sahur ini ya sahur sangat dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana dalam hadis yang diwajikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya Rasulullah s.a.w. bersabda tasahharu fa innafis sahuri barokah ya bersahurlah kalian waktunya makan makan sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan keberkahannya ini umum ya walaupun memang perselisihan para ulama apa maknanya berkah disini itu umum ada mengatakan berkah itu seorang itu mendapat kekuatan ya karena dia sahur untuk berpuasa ada mengatakan dia ketika dia makan sahur itu dia bisa berzikir ya bisa membahas Al-Quran sebagainya dan kalau kita baca perkataan para ulama banyak sekali mengatakan apa maknanya berkah disini yang mereka katakan itu semua adalah bukan suatu perselisihan ya perselisihan dalam contoh saja sebetulnya mereka mencontohkan apa maknanya berkah ada mengatakan sikil ada mengatakan mendapatkan kekuatan ya itu semua adalah contoh namun maknanya itu adalah berkah secara umum diantaranya seorang tidak tinggal berjamaah solat subuh subuh gitu kan tapi saya kalau misalnya sahurnya jam tiga habis makan tidur lagi sebu lewat sebu lewat makanya dia tidak mendapatkan keburkahan ya makanya itu sunahnya di akhir di akhir kan sahur itu karena kita katakan tadi kalau dia sahur itu makanan ya kalau dalam bahasa Allah kalau suhur itu waktu waktunya waktu kita makan itu di akhir malam berarti kasihan juga ya emak di kampung ya pengalaman dulu soalnya dari setengah tiga setengah tiga udah bangun masa setengah jam tiga terus setengah empat udah masa bangun ke anak-anaknya sahur habis itu tidur lagi kita Hai Hai akhirnya ya salah subuh lewatlah sering tapi ada juga ustad dia itu yang memang kuat di kalau ngasih sahur jadi mak jadi di Epo bangun bentar minum ya minum atau dia memang sama sekali enggak bangun Oh ya puasa kosong padahal sementara tadi disebutkan ada keberkahan disitu nah apakah kita itu dianjurkan juga walaupun hanya seteguk air misalkan atau tiga iya dalam sahur itu secara umumnya dia memiliki keberkahan yang jelas kita sahur baik dengan minum saja atau kurma makan dan minum atau dengan kurma ya karena kurma memang ada kekhususan kata Rasulullah s.a.w. sahur tamar ya sebaik-baik makanan yang kita makan ketika sahur adalah tamar kurma ya baik kurma kurma basah atau kurma kering kurma itu memiliki ke apa ya setelahnya makanan yang memiliki nutrisi yang menguatkan badan kita ya tapi ini avanza nih kurma tinggal di Saudi Corona ada nasi apa roti ya mungkin sebagian orang juga kalau kurma ini kan ikan di Indonesia jarang walaupun sekarang itu katanya ada mulai itu ada tapi di sempat beberapa waktu lalu lihat di Sumatera Utara ya tetap sel sana karu sana karu terbiasa gitu terus di Aceh juga udah ada ya ya tapi kalau misalnya sawit sama pinangnya banyak lah tapi sebetulnya sih yang jualan banyak sekarang benar-benar ya tapi kalau jam segini di mana sempat nyari-nyari ya paling nasi ya bukalah sama roti-roti ya gitu kan kita tadi berbicara yang lebih afdol ya kalau memang tidak ada kita bisa dengan nasi atau minum saja pun bisa seperti itu yang jelas kita makan ya atau minum dengan kita makan dan minum itu kita mendapatkan berkah ya berkah itu khairun kathir ya maknanya berkah itu adalah memiliki kebaikan yang banyak seperti itu seperti waktu yang berkah waktunya sedikit namun dia bisa melakukan hal-hal yang baik banyak seperti itu jadi sahur itu seperti itu juga baik sedikit kita makan jelas kita mendapatkan keberkahan dan juga sahur ini adalah pembeda kita dengan umat terdahulu ya umat terdahulu mereka tidak ada sahur tapi puasanya ada puasanya ada ya jadi sahur ini pembeda kita dengan umat-umat terdahulu jadi kita disarankan dan juga sangat dianjurkan untuk sahur ada umat-umat terdahulu tidak tapi puasanya sama ya sama-sama puasa dan juga orang yang sahur itu Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para Malaikat mendoakan ya orang-orang yang bersahur sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang dirawatkan oleh Ibnu Hibban ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan keberkahan dan saya bilang ya walaupun kuatnya keberkahan dia tidak dapatkan dia tidak mendapatkan doa dari Allah dan juga Malaikat ya karena Allah menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang sahur jadi jika tidak sahur memang puasanya juga sah sah tetap sah yang jelas dia imsak yang menahan ya makan minum dan juga syahwat ketika fajar sodik seperti itu sampai tenggelam matahari namun kita katakan tadi dia terlewatkan ya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak karena kita katakan tadi sahur ini ada kelebihan-kelebihannya selain Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan dan juga para Malaikat orang yang bersahur itu Allah subhanahu wa ta'ala juga merahmati mereka insyaAllah sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Imam At-Tabroni ya Rasulullah mengatakan Ya Rahamullah al-Mutasahhirin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya menyayangi orang-orang yang bersahur jadi orang yang sahur itu nampaknya sepele ya nampaknya sepele namun memiliki kebaikan yang sangat banyak jadi kita harapkan ya tidak lagi meninggalkan sahur ini walaupun kita merasa kenyang ya kita usahakan minum walaupun seteguk air ya yang jelas kita mau lakukan itu sahur Alhamdulillah Anda udah ada udah ada yang namping pertanyaannya ada pertanyaan nanti apakah sahur sendiri itu sah tidak sahur aja sah apalagi tapi ada alhamdulillah udah ada yang bangunin udah ada yang masak ada tapi gini ya pagi kadang-kadang kalau misalnya istri ataupun yang mandi masak ya masakannya enak jadi sahur itu enggak ada istilah makan sedikit makannya banyak itu itu porsinya gimana ada batasannya pakai cuma sedikit pas-pasan gitu makannya banyak sampai dua piring misalnya habis itu ya aduh paginya tidur dan macam lah malah akhirnya keluarlah istilahnya kalau makan itu bukan hanya sahur saja maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita ya syarwi'a ya tempat yang paling buruk diisi anak Adam itu adalah perutnya ya maka apa namanya dia cukup satu setelahnya satu suap kalau memang tidak cukup maka Rasulullah memberikan saran kepada dia maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk napasnya ini adalah had maksimalnya istilahnya kalau memang dia tidak sanggup makan hanya untuk bisa menggerakkan anggota tubuhnya istilahnya seperti itu dan bukan hanya untuk sahur saja untuk semua secara umum ya banyak walaupun masakannya enak agak ditahan sikit kalau bisa bagi-bagi tapi bingung juga saya kalau bagi-bagi misalnya subuh ya di gedur rumah orang ya itu pada bangun sahur-sahur itu pas sahur-sahur ada juga ini kalau di kampung ya kampung siapa nih kampung Anah lah iya kan jadi itu untuk membangunkan sahur itu kadang-kadang keliling-keliling gedur-gedur rumah iya atau di masjid sampai nyanyi-nyanyi teriak-teriak gitu emang gimana itu boleh gak gitu tapi kan demi kebaikan juga walaupun berisik tapi kan orang pada bangun iya namun ya perlu kita ketahui ya jika kasusnya seperti itu yang lebih aftal disarankan untuk semua rumah mempersiapkan alarm masing-masing ya alarm masing-masing seperti itu namun jika kita gunakan mik atau toa di masjid mungkin kita umat-umat Islam ya merasa itu suatu hal yang biasa yang tidak perlu diprotes namun ada orang-orang yang memang sangat terganggu baik orang muslim ataupun non muslim apalagi di Sumatera Utara ya jadi perlu kita perhatikan itu jadi tidak harus dari masjid membangunkan belum lagi anak-anak ya terganggu tidurnya kadang betul betul ya anak-anak belum wajib saya ya anak-anak belum wajib karena suara yang keras seperti itu dan suara bising seperti itu membuat mereka sulit tidur betul jadi saran kita untuk saudara-saudara kita untuk memberi saran kepada setiap rumah buat alarm alarm masing-masing tidak harus dari masjid seperti itu karena karena itu bisa mengganggu orang lain seperti itu ya karena itu bisa mengganggu orang lain seperti itu ya apalagi bangunkannya sahur karena ada itu lagi sempat viral di daerah anak Aceh itu sahur sahur bahkan sampai pakai nyanyi-nyanyi selamaja dibuat jadi syair yang paling parah itu ketika waktunya masih jauh nah kadang-kadang bangunkan sahur itu jam 3 jam 3 kan orang masih pada butir lumayan istirahat 1 jam itu jam 3 kan masih jauh kalau kita di Sumatera Utara mungkin subuh jam 5 jam 5 lewat 5 sekarang ya kalau dia jam 3 kan masih ada 2 jam lagi seperti itu masih bisa untuk istirahat masih bisa untuk istirahat jam 3 masih ngantuk padahal kalau emak-emak kita di rumah itu kalau jam sohabis salat terawai kalau di kampung kan 2-3 saya terawainya siap jam 10 gitu baru sampai rumah mungkin belum bisa tidur setelah macam baru bentar tidur harus nyiapin lagi iya bentar tidur kalau di kampung-kampung kadang masanya ya pakai kompor gitu setelah macam ya misalnya nggak ada listrik kan payah juga setelah macam jadi ya itu kita pun kaum muslimin harus ya jangankan kita sama kita ya suara-suara hewan saja bisa ada orang yang terganggu ya seperti suara jangkrik apalagi suara yang keras seperti itu ya kalau cuman sekali-sekali saya merasa tidak masalah ya sekali-sekali dan itu pun waktunya singkat ya yang masalahnya suaranya keras waktu waktunya juga lama hampir satu jam setengah jam mereka seperti itu sehingga membuat orang lain terganggu ya walaupun memang ada orang mengatakan kan itu baik membangunkan orang lain ya jangan kita hanya melihat baiknya ya kita lihat juga orang-orang yang terganggu karena kita umat islam sangat dianjurkan untuk tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman di sekeliling kita saudara kita harus nyaman tetangga kita harus nyaman dan diantara kenyamanan itu adalah membuat mereka tenang tidur ya di waktu tidur seperti malam hari seperti itu oke oke nah ini masalah sahur juga nih nas apa itu kan tadi kita bicara ketika dia mepet atau kesiangan udah setengahnya nih azan masih boleh dihabiskan kan tapi ini memang betul-betul telat nih Ustadz dia pas bangun pas azan azan boleh nggak minum ada kesempatan nggak Ustadz bin Imah minum lah gitu daripada kering sama sekali gitu bahkan mungkin sebelum tidur belum minum Ustadz kalau Allahuaklam ya jika kasusnya seperti itu dan terjadi dan dia bangun sudah azan maka saya melihat dia tidak berhak untuk makan dan minum lagi ya karena tidak ada uzur bagi dia ya tidak ada uzur ada pun orang yang sedang makan tadi kalau dia tinggalkan makanan itu bisa terjadi kepada tabdir makanya para ulama ada mengatakan ini salah satu illahnya dibolehkan bagi dia menghabiskan yang ada di hadapan dia ya makanya yang dipiringnya ya bukan semua tanggung tanggung masukkan aja dalam piring itu ya seperti itu makanya makanya orang mu'min seharusnya di sebulan Ramadan ini dia harus berusaha ya ya sungguh-sungguh agar memang sahur diantara usaha dia buat alarm apalagi dia lihat dia agak sulit bangun atau tadi malam begadang membaca Al-Quran ya alarm lima kali pun kedengaran kedengaran karena memang banyak orang salah mengatur waktu ya mereka menganggap bulan Ramadan ini malam hidup siang tidur ya sering seharusnya tidak seperti itu ya malam kita gunakan untuk beribadah siangnya kita tidur ya waktu-waktu yang baik saja kita tidur seperti Qailullah ya Qailullah itu jam berapa? Qailullah bisa sebelum zuhur ya mayan dari pagi sampai zuhur Qailullah itu sebelum zuhur sebenarnya waktu yang singkat saja berarti Qailullah itu ya sekedarnya gitu sekedarnya bukan dari habis subuh sampai zuhur sering juga nih misalnya kan anak muda kan begadang gitu kan kita kan kalau sahur itu habis makan ngantuk saja kan kan bahaya juga habis pagi telat-telat gitu kan bahaya kalau misalnya ini puas apa udah enggak sahur atau sahur dapat berkah nih tapi sholatnya enggak gitu ataupun ngetelat nih ya orang yang memang kalau disengaja ya maka dia harus bertawad kepada Allah subhanahu wa ta'ala sengaja memang tidur sebelum subuh dan dia lihat dirinya akan terlambat maka tidak boleh disengaja namun jika dia tidur mungkin jam 2 ya dan dia tidak merasakan apa-apa Allahuaklam maka dia termasuk kepada tiga golongan yang yang rufi al-qalam an-salah saya dalam hadisnya diwajikan oleh sahabat yang mulia alibin al-tolib salah satunya anin na'im hatta yasaiq orang yang tidur sampai dia bangun namun kalau tiap hari itu masalah orang yang ketiduran itu yang ketiduran itu kan sekali-sekali ketiduran dan kategorinya pun enggak sengaja enggak sengaja memang ada kasusnya seorang sahabat memang memiliki seperti kelainannya seperti penyakit dan dia sering bangunnya terlambat dan dia datang kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW ya memberikan dia solusi dia harus tetap sholat ya karena memang mau gimana pun dia tidak bisa merubahnya ada memang orang seperti itu bukan karena dia sengaja bukan karena dia inginkan seperti itu dia sudah berusaha tidak bisa bangun ada sebagian orang memiliki penyakit seperti itu dia tidurnya cepat bangunnya payah jangan tunjuk ke sini ya contoh insyaallah ini lagi subuh nanti kesiangan ini mau nasi atau roti Ustaz? Ustaz biasanya roti sama nasi roti sama nasi ya insyaallah ini untuk-untung Ustaz minuman sudah ini ini kuahnya ada ini memang harus makan bagi Ustaz kan banyak kajian kalau siang ini ala kadarnya tapi ini jauh nih masakan haspinan belinya jauh nih naik mobil dulu Ustaz karena biasanya makan roti aja Ustaz kalau makan roti, makan roti dulu Ustaz ini api sih lupa-lupa bukaannya hmm 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 hmm